Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua kita jumpa lagi di channelnya MTC ya Kali ini ada PR Samsung J7 frame dengan kasusnya lupa sandi ya Oke kita tes dulu ya disini ternyata lupa sandi Oke coba kita matikan dulu ya Kita akan coba mereset atau menghapus sandinya ini dengan tanpa PC Oh ternyata ini ya mematikannya juga pakai sandi Karena mematikannya juga harus pakai sandi kita akan memakai dengan paksa ya Yang pertama kita akan kombinasikan tombol power Tombol volume bawah dan juga tombol home secara bersamaan ya Setelah getar tombol volume bawahnya kita pindahin langsung ya ke tombol volume atas Oke kita mulai saja Kita harus cepat ya Pindah ke tombol volume atas Kemudian tekan terus secara bersamaan Kemudian lepas tombol powernya Nah berhasil Ternyata ini juga gak masuk ke modrico feri ya Kita tekan-tekan aja nih tombol volume atas dan tombol volume bawahnya Kemudian disini kita pilih Pertama white cat partition ya Kita pilih Kemudian kita pilih white data atau factory reset Untuk tombol oknya kita gunakan tombol volume power ya Kita klik yes Terima kasih telah menonton Oke untuk wiving datanya sudah selesai ya Data white complete Kemudian kita pilih reboot system now Ini waktu tombol volume daya Ini waktu ini kita gunakan tombol volume dan kiri ke kalian Aduh Nantai 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 nanti oke sedang loading memulai menginstall aplikasi ya cukup lumayan lama ini loadingnya oke selanjutnya kita akan install seperti biasa ya kita klik mulai oh disini ternyata muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat anda ke pengaturan di full pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memperifikasi identitas anda jadi disini kalau muncul notifikasi seperti ini bisa dipastikan itu nyangkut di akun google ya atau FRP Factory Reset Protection oke selanjutnya kita akan coba membypassnya ya kita akan coba membypass akun google atau FRP ini dengan tanpa PC otomatis ya kita kalau pengen lanjut itu harus menyambungkan data seluler atau sambungan wifi kita akan gunakan wifi saja ya oke wifi nya sudah tersambung ya kita klik saja berikutnya untuk setujui syarat dan ketuntungan kita centang kemudian klik berikutnya memeriksa pembaruan tunggu sebentar kemudian memeriksa info lah disini kita dikasih beringatan untuk verifikasi identitas ya masukkan pin yang sudah pernah dipakai ya sebelumnya itu ya otomatis tidak tahu ya ininya berapa nah disini ada pilihan lain selain pin yaitu gunakan akun google ya kita coba klik gunakan akun google kemudian memeriksa info nah disini juga kita dikasih peringatan yaitu perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini jadi juga kita disuruh untuk memasukkan akun google jadi ya otomatis karena lupa ya nggak bisa ya nggak bisa lanjut disini tidak ada kata-kata lewati ya oke sobat-sobat semua inilah yang akan kita selesaikan yaitu bypass akun google atau FRP factory reset protection pada hape samsung j7 frame oke kita kembali lagi ke awal ya kalau sudah kembali ke awal kita klik ini tiga kali berturut-turut ya untuk mengaktifkan tollback nah disini udah aktif setelah tampilan seperti ini kita gambar huruf L ya kemudian setelah itu kita pilih setelan tollback disini nah untuk mengkliknya sendiri kita tidak bisa sekali klik ya karena posisinya kan tollbacknya on jadi kita ngekliknya harus dua kali ya nah kemudian masuk ke sini nah disini juga kita akan menggeser ke bagian bawah itu tidak bisa dengan satu jari ya kita harus menggesernya dengan dua jari karena posisinya masih dalam keadaan tollback ya disini kemudian kita pilih bantuan dan masukkan kita klik dua kali lagi kemudian disini kita milih mengontrol perangkat android dengan tombol akses kita klik dua kali lagi nah setelah masuk disini kita matikan tollbacknya kita klik dua kali berturut-turut nah disini udah mati ya tollbacknya jadi kita sudah bisa menggeser dengan satu jari setelah kita mematikan tollback kemudian kita klik gambar youtube ini ya setelah muncul disini ada kata-kata sweet access for android ya kita klik nah secara otomatis akan masuk ke samsung internetnya kita klik mulai disini kita ingatkan nanti aja ya nah sampai disini kita akan fokus di bagian atas ya kita akan masuk ke url yang akan kita tuju atau kita akan mengganti urlnya ya kita akan mengganti url yang di atas yaitu www.mediatehnikseluler.com kemudian klik masuk untuk linknya sendiri banyak ya alternatifnya tidak harus ke link pribadinya media teknik seluler ya banyak link-link yang tersohor seperti halnya magelang flasher, altutorial ya terus ADD room, PN room sangat banyak sobat-sobat tinggal pilih aja sukanya yang mana ya kemudian setelah masuk ke bagian link media teknik seluler kita disini terlalu kecil gambarnya ya kita perbesar dulu kemudian kita pilih bagian FRP ya disini bagian label bagian label kita pilih FRP oke setelah masuk bagian FRP kita scroll ke bawah ya kita scroll ke bawah kita akan fokus bagian order bypass tool ya disini kita perbesar sedikit biar terlihat kemudian kita download disini klik bagian PN room bypass ya terserah boleh bagian link yang pertama maupun link yang kedua sama saja kita klik kemudian kita download setelah muncul undo file kita klik undo nah disini sedang mengunduh ya untuk mengetahui atau mengecek unduhannya kita bisa klik bagian bookmark kemudian kita kalau nampil seperti ini kita batal kemudian kita masuk bagian history dan setelah itu bagian riwayat unduhan nah disini sedang berjalan ya untuk FRP PN room apk nya oke sambil menunggu FRP nya terdownload selesai kita balik lagi kemudian kita masuk lagi ke bagian tab media teknik seluler yang masih di bagian order bypass tool kemudian kita download satu aplikasi lagi yaitu setting shortcut kita klik setting shortcut nya kemudian klik undo nah disini mulai mengunduh ya oke kita cek lagi bagian download nya ya apakah sudah terdownload masuk lagi ke history kemudian riwayat unduhan nah disini sudah selesai ya sedangkan FRP PN room nya belum selesai sambil menunggu lagi FRP nya selesai di download kita install aja bagian setting shortcut apk nya ya untuk setelan ini kita klik setelan kemudian kita aktifkan bagian izinkan dari sumber ini kemudian balik lagi dan kita install oke kalau sudah terinstall kita langsung buka saja tidak apa-apa ya kita langsung buka nah disini untuk tentang ponsel sendiri yaitu Samsung Galaxy J7 Frame untuk versi Android nya sendiri yaitu versi Android ke-8 Oreo ya disini tingkat fat nya tingkat fat keamanan Android nya di 1 April 2020 oke selanjutnya kita kembali lagi kemudian kita klik bagian biometrik dan keamanan kita klik biometrik dan keamanan kemudian disini kita akan pilih pengaturan keamanan lainnya kemudian kita pilih lagi aplikasi admin perangkat ya kita klik nah disini kan tercentang ya temukan perangkat sayanya centangnya itu kita hapus kita non aktifkan bagian administrator perangkatnya kita non aktifkan oke disini centangnya sudah hilang ya kemudian kita kembali lagi ke bagian pengaturan setelah di pengaturan kita akan mencari aplikasi ya kita klik disini aplikasi kemudian kita akan mencari aplikasi layanan Google Play kita scroll ke bawah terus nah disini ada layanan Google Play kita klik layanan Google Play nya kemudian kita non aktifkan kita non aktifkan Google Play nya nah kemudian kita kembali lagi kembali lagi ke bagian download ya nah disini sudah selesai ya setelah selesai download dari FRPPN Room APK nya kita install saja langsung oke kita klik berikutnya kemudian kita install kita tunggu peminsalannya ya oke disini selesai tapi sobat-sobat untuk FRPPN Room.net ini setelah terinstall jangan langsung dibuka ya kita klik aja selesai jangan langsung dibuka kemudian kita install lagi bagian setting shortcut nya kita install lagi klik install kemudian langsung kita buka nah setelah terbuka kita akan masuk bagian cloud dan akun kita klik bagian cloud dan akun kemudian kita klik akun kemudian kita tambahkan akun kemudian selanjutnya adalah bagian kita tambahkan akun Google ya nah disini sobat-sobat siapkan akun Google yang sudah terdaftar saja ya biar gampang oke kita masukkan akun Google yang sudah aktif kita masukkan akun Google anak saya ini kebetulan yang saya pakai ok sudah masuk ya disini kita klik lewati saja kemudian saya setuju oke kalau sampai disini disini ada tampilan notifikasi bypass frpvnroom.net terhenti ya kita klik bagian mana saja yang penting jangan disininya ya kita klik bagian disini kemudian kita kembali lagi ke bagian pengaturan kita kembali lagi ke bagian pengaturan kemudian kita cari aplikasi dan setelah masuk di aplikasi kita cari lagi aplikasi yang tadi kita non aktifkan yaitu layanan Google Play disini layanan Google Play nya kita aktifkan lagi ya kita aktifkan nah setelah itu setelah aktif kita langsung restart handphonenya ya kita restart handphonenya oke klik mulai lagi oke kita tinggal tunggu hasilnya mudah-mudahan saja berhasil oke disini sudah ke bagian mulai ya kita akan coba install seperti biasa lagi ya kita klik mulai kemudian kita klik berikutnya kemudian kita klik berikutnya lagi sedang memeriksa pembaruan tunggu sebentar nah disini sudah ada cantuman akun ditambahkan ya disini kebetulan akunnya anak saya itu janar syafa al yafi gmail.com sudah siap nah kemudian kita coba klik berikutnya disini mendapatkan info akun oke disini untuk backup tidak ditemukan kita klik berikutnya saja ya kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar untuk lindungi ponsel kita lewati saja dulu kita lewati lagi tunggu sebentar nah kemudian kita klik lainnya klik lainnya lagi klik lainnya kemudian klik setuju disini kita klik ok saja sedikit sentuhan akhir oke untuk masuk akun samsung akun kita klik lewati saja ya kemudian disini juga kita lewati dulu kemudian kita klik selesai ya disini selesai alhamdulillah hirobil alamin ya berhasil jadi begitulah cara bypass FRP akun google nya samsung j7 frame dengan tanpa pc ya tapi sobat-sobat disini kita masih ada kerjaan ya yaitu yang pertama kita akan mematikan disini kan bypass FRP pn room nya ya disini kan nongol terus ya ini notifikasinya itu kita akan you install ya pertama kita akan masuk ke bagian pengaturan kemudian kita klik bagian aplikasi nah disini bypass FRP pn room .net kita klik kemudian kita hapus instalan kita klik hapus kita klik ok nah ok sudah selesai kemudian masih ada satu lagi disini kan kita ini kan handphone nya user ya kita kan tadi memasukkan akun google ya akun google bukan punya user kebetulan disini akun anak saya otomatis kita harus keluarkan dulu ya kita klik ke akun kemudian klik lagi ke akun nah disini kita hapus akun nya biar konsumen itu membuat akun sendiri nah disini kita hapus akun ya oke selesai sudah ya alhamdulillah ya robbil alamin kita berhasil menyelesaikan masalah FRP atau lupa akun google nya hp samsung j7 frame sebenarnya sederhana ya sobat sobat semua dalam kasus nyangkutnya akun google itu sebenarnya permasalahannya sepele yang pertama kalau masih bisa masuk ke menu sebelum kita reset kita masuk dulu ke bagian pengaturan kemudian kita ke bagian KA ini opsi pengembang ya disini belum ada opsi pengembang karena habis di reset jadi kita munculkan dulu opsi pengembangnya kita klik bagian nomor versi sampai muncul mode pengembang telah aktif kemudian kita balik lagi kita balik lagi nah disini kita buka pilihan pengembangnya kemudian sebelum di reset itu kita aktifkan OM terbuka kuncinya ini kita aktifkan sebelum kita reset itu supaya tidak nyangkut itu alternatif yang pertama yang kedua yaitu di bagian cloud dan akun disini kita kalau memang ada akun google nya itu dihapus dulu ya di log out dulu emang rata-rata semua handphone itu ada fiturnya yaitu fitur hapus dihapus dulu akun google nya itu sebelum kita mereset itu kalau masih bisa ke bagian menu oke demikian saja lah sobat-sobat semua terima kasih atas doa dan supportnya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi salam sukses panjang umur banyak rejeki dan selalu barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati